Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas writing skills for IELTS. Masuk week ke-11 ya, ini kelas C. Oke, saya pada kesempatan kali ini ingin fokus ke cara menulis writing untuk IELTS. IELTS itu tes yang biasanya bagi teman-teman yang butuh kuliah di negara yang berbahasa Inggris, seperti Australia, Inggris, seperti itu. Nah, dalam writing itu ada dua, yang pertama writing task one atau visual. Nah, di sini kalau yang writing task one itu, teman-teman sekalian hanya mendeskripsikan. Contoh salah satunya ini mendeskripsi tentang gambar ini ya, grafik. Contohnya, chicken. Chicken itu apa? Ayam ya. Ayam. Ya, jangan pegang chicken sapi ya. Sekarang kebalik-balik. Chicken dinner, Pak. Ya. Terus, kalau beef itu apa? Beef. Daging. Daging. Daging sapi. Daging soleh. Teman-teman sekalian lihat, chicken itu mengalami penurunan atau peningkatan? Peningkatan, peningkatan. 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 Nah, iya, peningkatan. Teman-teman sekalian, writing task one itu mendeskripsikan seperti itu. Banyak bentuk type gambarnya, tapi salah satunya ini, contohnya. Nah, kalian itu dituntut hanya mendeskripsikan ini. Namanya chicken naik, bla-bla-bla, dari kira-kira 150 naik ke hampir 250. Gram per person per week. Jadi, konsumsi per orangan dalam seminggu. Nah, kalau fish, fish ini ada penurunan, tapi sedikit sekali. Nah, memang nanti kalau kalian mau praktik beneran, ini bukan, yang bagus itu bukan mendeskripsikan satu-satu. Chicken naik sendirian, terus kemudian beef turun sendirian. Namanya satu-satu, chicken, beef, lamb, fish, satu-satu. Tidak. Salah satu contoh, hal lain adalah bisa. Beef itu di satu sisi, di awal tahun 1979 itu, dia paling tinggi. Akan tetapi, dia mengalami penurunan yang signifikan. Sedangkan, ada dua macam, chicken dan lamb itu, di awal tahun, tahun 1979, ada persis kesamaan. Namun, chicken itu naik sekali, sedangkan lambnya turun. Menggambarkan seperti itu. Dan terakhir, fish itu memang konsumsinya sedikit sekali, dan hampir sama konsumsinya sampai 2004. Gambaran kecilnya kira-kira seperti itu. Dan itu ditulis 150 kata. Itu writing task one. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ini, saya ingin lebih teman-teman sekalian fokus ke writing task two, karena ini essay. Essay yang pertama itu membutuhkan 20 menit. Writing task two itu membutuhkan 40 menit. Dengan jumlah kata tentu lebih banyak, 250 kata. Contohnya, ini bedanya. Kalau yang writing task two ini, ada pernyataan, terus ada pertanyaan. Kita lihat di sini, pernyataannya, every year, several languages die out. Some people think that this is not important because life will be easier if there are fewer languages in the world. Ini pernyataan. Setiap tahun, beberapa bahasa mati atau tidak ada native speakernya atau orang tidak menggunakan lagi. Beberapa orang menilai, ini tidak penting. Jadi, hilangnya suatu bahasa itu dianggap tidak penting karena hidup itu dianggap lebih mudah ketika jumlah bahasa semakin sedikit. Ya, dipikir-pikir kalau orang yang setuju seperti itu. Contohnya, saya sama teman-teman sekarang, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera. Kan beda-beda tuh bahasanya. Seandainya ketika lahir, orang langsung pakai bahasa Indonesia. Atau orang Inggris juga, orang Australia pakai bahasa Indonesia semua. Nah, betapa hidup semakin mudah kan? Nah, ada orang yang beranggapan seperti itu. Tapi bisa saja kalian tidak setuju bahwa matinya bahasa itu sebuah bencana. Ada yang mungkin akan menganggap seperti itu. Karena sebenarnya kekayaan bahasa menjadi sebuah keindahan hidup kita di dunia ini. berwarna beragam bahasa dan beragam suku, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, to what extent do you agree and disagree with this opinion? Kalian dengan pernyataan ini tinggal bisa milih setuju atau tidak setuju. Kalau setuju, ya silahkan, ungkapkan rasa setuju apa ya. Ungkapkan opini kalian, pendapat kalian, kenapa kalian setuju bahwa matinya bahasa itu semakin mempermudah hidup ini. Kalau tidak setuju, ya tinggal bilang bahwa harusnya kita hidup dunia ini memang sangat beragam. Keberagaman Indonesia bahasa itu menjadi ciri khas kita, gitu. Bahwa kita memang hidup ini multi-culture. Nah, tinggal kalian bagaimana mengungkapkannya. Seandainya kalian lebih kuat opini-nya kesetuju, ya ungkapkan disetuju. Kuncinya adalah kalian harus memilih salah satunya, tidak di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, saya tidak akan memilih. Wah, tidak bisa. Karena di sini antara kamu setuju atau tidak. Contohnya sama, seumpama di sini Rifandi ini ya. Kamu mau memilih mau memilih Solihun atau memilih Rizky? Tinggal pilih ya. Tidak boleh di tengah-tengah, saya tidak milih keduanya. Tidak boleh. Atau kalau kemarin Presiden gitu ya, milih Pak Brawowo atau Pak Jokowi. Harus pilih gitu. Nah, sama dengan ini ya. Ketika kalian pilih do you agree or disagree? Itu harus pilih salah satunya. Dimengerti ya sampai di sini? Slide pertama. Writing task one dan writing task two. Apakah ada yang tidak mengerti? Kalau tidak. Yang kedua, Pak. Yang kedua, Pak. Kurang. Nah, yang kedua ini. Gini. Kalau yang kesatu itu kan hanya mendeskripsikan gambar ya. Kalau yang kedua itu hanya sebuah pernyataan. Ini pernyataannya. Ini pernyataan. Terus kemudian ada pertanyaan. Nah, pernyataan yang di sini contohnya tadi. Setiap tahun, ini pernyataan ya. Setiap tahun jumlah bahasa itu banyak yang mati atau tidak ada yang menggunakan bahasa tersebut. Sebagian orang menilai ini tidak penting. Matinya bahasa itu tidak penting karena ini akan malah mempermudah hidup seseorang dengan semakin sedikitnya bahasa. Itu pernyataan. pertanyaannya apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan opini tersebut. Nah, tinggal ungkapkan kamu. Seumpama kamu tidak setuju. Tinggal ditulis. Nah, nanti akan saya kasih tahu caranya ada empat paragraf. Paragraf pertama, saya tidak setuju atau pilih yang setuju ya. Karena sepertinya saya menganggap lebih mudah nih. Saya setuju di paragraf pertama contohnya ada empat paragraf. Saya setuju bahwa matinya bahasa itu tidak penting. Karena dengan semakin sedikit bahasa kita semakin mudah hidup. ada dua alasan ada dua alasan saya. yang pertama kalau bahasa sedikit contohnya hanya satu bahasa Inggris ya. Kita tidak usah menggunakan translate segala. Kita tidak usah kursus bahasa Inggris. yang kedua saya lebih punya banyak teman saya. Saya mau ke Amerika tinggal seandainya bahasa cuma satu gitu ya. Contohnya bahasa cuma bahasa Indonesia. Di Amerika orang pakai bahasa Indonesia. Misalkan Amerika tinggal ngomong ketemu di Facebook tinggal ngomong gitu. Kalau saat ini kan ngomongnya sama orang Indonesia. Nah, di paragraf terakhir tinggal disimpulkan bahwa saya tidak setuju saya setuju bahwa matinya bahasa itu tidak apa-apa karena semakin mempermudah hidup dan semakin membuat saya punya banyak teman. Itu diungkapkan dalam 250 kata. Hingga di sini bukan mendeskripsikan tapi berpendapat opini kamu. Contoh lain bisa apa ya kamu pilih mana Jokowi atau contohnya dulu ya seandainya masih pemilihan presiden kamu suka Jokowi atau suka Prabowo pilih salah satunya sama menuliskan dalam empat paragraf satu saya ingin pilih Jokowi dengan dua alasan itu paragraf pertama paragraf kedua saya ingin menjelaskan alasan yang pertama Jokowi itu orangnya kayak orang Indonesia merakyat kayak orang miskin orang-orang Indonesia kan banyak miskin kira-kira seperti itu contohnya itu ya jadi dalam menulis dalam menulis bahasa Inggris ini hanya karena hanya praktek tidak butuh menilai itu jelek belasannya tapi yang penting menulis dalam bahasa Inggris paragraf ketiga alasan saya memilih Jokowi karena Jokowi dari rekam jejaknya dia orangnya jujur tidak punya masalah contohnya kejujuran dia terlihat ketika menjadi memimpin pemerintahnya di Solo paragraf terakhir itulah dua alasan saya kenapa saya milih Jokowi yang pertama dia tampaknya orang sederhana seperti kebiasaan orang Indonesia yang miskin yang kedua karena Jokowi karena Jokowi apa tadi ya alasan yang kedua ada yang ingat alasan yang kedua merakyat Pak ya karena Jokowi itu orangnya jujur seperti dia memimpin di Solo jadi gitu itulah contohnya jadi disini apakah kamu setuju atau tidak setuju kira-kira seperti itu apakah dia mengerti ngerti Pak ngerti baik terima kasih Pak ya ini writing task one kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman sekalian kalau kalian bisa menulis seperti ini kalian sudah dianggap lulus contohnya ya diagram ini the diagram saw how much different kind of meat and fish was consumed in a country in Europe from 19 to 79 to 2004 disini kan hanya mendeskripsikan bahwa diagram ini menunjukkan seberapa berbedanya antara meat atau fish daging dan ikan ya dikonsumsi di negara Eropa dari tahun 1979 sampai 2004 in the first year di tahun pertama beef beef nah ini beef was the most popular with consumption of about 225 grams dia mendeskripsikan beef dulu hanya mendeskripsikan nah nanti kalian bisa mempelajari slide-nya karena saya lebih akan fokus kuliah mata kuliah kita ke writing task 2 task 1 ini gambaran besarnya seperti itu jadi menggambarkan ini tadi kan persyaratannya 150 kata ya writing task 1 nah disini dia menuliskan ini sampel dari tahasoni tahasoni ini memberikan contoh 183 kata kenapa harus lebih teman-teman sekalian disini dia tidak menuliskan 150 pas alasannya kenapa karena begini siapa tahu dalam kata-kata ini dia melakukan pengulangan kalau terlalu banyak pengulangan itu nanti dianggap satu kata contohnya dia selalu menunjukkan kata-kata beef gitu contohnya bergerak satu beef tiga kali disini beef empat kali disini beef jadi dalam satu tulisan bisa saja kita menyebutkan beef sampai 15 kali ya itu bisa dianggap satu intinya kalau bisa dalam menulis itu tidak sering mengulang kata-kata tersebut dengan begitu kalian dianggap pintar membuat sinonim atau paraphrase menggunakan kata-kata yang lain kalau seumpama kamu mau bilang saya orangnya pintar agama jangan ulang lagi pintar agama tapi saya adalah orang yang religius ungkapkan dengan kata-kata yang lain saya suka mempelajari agama intinya ungkapkan tujuannya sama dengan mengungkapkan kata-kata yang berbeda kalau saya suka kamu itu bukan hanya suka tapi cinta kamu mengagumimu dengan kata-kata yang lain dengan tujuan yang sama begitu lah diusahakan kalau menulis itu tidak selalu mengulang ini writing task 1 kita langsung menginjak ke writing task 2 sebelum itu saya ingin memberikan gambaran kepada kalian bagaimana itu IELTS IELTS writing task 2 writing bentuk kedua teman-teman kalau ikut tes IELTS penilaiannya itu paling tinggi 9 di sini paling rendah nilainya 0 kalau kalian ikut tes IELTS kemudian tidak datang ya pasti dapat 0 tidak hatir begitu ya tidak menulis apa-apa hadir tapi tidak menulis apa-apa saya tidak bisa mengungkapkan isi kepala saya hanya ada di kepala saya wah kalian mengkosongkan jawaban ya tetap kosong gitu ya nilainya bisa satu seandainya kalian menulis dengan sangat tidak relevan ditanya masalah sapi kok menjawabnya masalah kambing gitu ya gimana rasanya kambing rasanya ayam enak sekali kan tidak nyambung itu namanya irrelevant kemungkinan besar akan dapat nilai rendah nah usahakan kalian kalau mau keluar negeri itu harus dapat 6,5 6,5 itu diantara 6 sampai 7 ini kalau 9 itu sudah paling tinggi bisa kalian sebagai ini berhak kalian malah yang menjadi penilai atau apa ya panelist namanya kalian kan bisa ambil tes nah ini biasanya orang yang akan ngetes nilainya 9 untuk kalian yang keluar negeri cukup antara 6 sampai 7 usahakan targetnya 7 kalau mulai sedikit bisa 6,5 nah 7 di sini bagaimana cara mendapatkan 7 ada 4 kriteria kalian yang harus diterapkan yang pertama task respon intinya adalah task respon ini kalian bisa menjawab semua pertanyaan ketika ditanya kalian tadi apakah kalian setuju dengan matinya apa ya setuju bahwa matinya bahasa itu tidak penting karena semakin sedikit bahasa itu malah bagus mempermudah hidup seorang apakah kamu setuju atau tidak setuju nah kalau mau nilai 7 kalian harus memilih setuju alasannya apa kok tiba-tiba kalian bilang setuju tapi di bahasan di bawahnya tidak setuju malah rimplang ya sehingga task respon maksudnya kalian kalian menjawab apa yang dibutuhkan kalau penilai itu membutuhkan nasi ya kasih nasi kalau penilai itu membutuhkan uang kasih uang kalau polisi itu butuh uang kasih uang jangan kasih teh kira-kira gitu atau kalian butuh kejujuran kasih kejujur intinya gini secara kebis besar task respon itu menjawab apa yang ditanyakan yang kedua coherent and cohesion disini kalian secara garis besar penilainya adalah bagaimana seandainya kalian menjawab pertanyaan satu pertanyaan itu dalam empat paragraf antar paragraf itu antar paragraf itu nyambung paragraf satu ke paragraf dua paragraf tiga seperti contoh tadi apakah saya setuju dengan matinya bahasa itu menjadi hal positif dengan dua alasan alasan yang pertama bla 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 alasan yang kedua bla 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 itu nyambung jadi coherent antara satu paragraf dengan paragraf yang lain atau satu kalimat dengan kalimat yang lain kan dalam paragraf ada berapa kata contohnya ada tiga kata apa tiga kalimat antar kalimat itu nyambung jangan sampai kemana-mana gitu ya ke arah ke timur ke barat tidak nyambung lexical resource intinya kalian menggunakan kata-kata yang beragam tidak hanya kata-kata yang itu itu saja advantages positive effect maksudnya adalah usahakan cari sinonim-sinonim kata sehingga kalian tidak mengulangi kata-kata itu lagi yang pertama menjawab pertanyaan yang kedua adanya nyambungnya antara paragraf satu atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain lexical resource ini menggunakan kata-kata yang beragam yang terakhir grammatical range and accuracy usahakan grammarnya sudah benar kalian kemarin sudah belajar grammar antara subjek dan verbnya harus sesuai selamanya kalian mau bilang they is salah kalau they harus area kalau si dengan apa si dengan is kalau i dengan m bukan i is i is gitu ya salah telah grammar atau dalam kata lain juga ketika kalian belajar tesis gunakan tesis yang lain bukan hanya simple present namanya i i live in bantul tidak menggunakan namanya kata grammar apa tesis yang lain i i've been living here for more than four years kita sudah tinggal disini kira-kira sudah 4 tahun 4 tahun berjalan itulah grammatical ngerti ya kriterianya teman-teman sekalian bagaimana cara mendapatkan nilai yang tinggi dia mengerti halo murid-murid anak-anakku teman-temanku sekalian mengerti pak iya bagus jangan sampai saya berjalan kemana-mana nanti kalian masih duduk-duduk gitu ya gak ngerti ya terima kasih selanjutnya seandainya kalian mau tes tufel ada juga tes writing itu tapi tes tufel yang berbayar mahal biasanya 3 juta lebih kalau yang tufel biasa kan 500 ini digunakan tufel yang writing itu ketika kalian mau ke Amerika mereka bukan tufel yang 500 itu biasanya ada writingnya sama speaking cuma kalian akan tesnya dengan laptop atau menggunakan internet ya kalau ielts tadi ngomong ya dengan orang yang kalau writing menilai orang meskipun ya kalau tufel ini lebih kepada menggunakan teknologi dia ketika ngomong ya teknologi nanya internet itu ya skornya beda dia rangnya antara 1 sampai 9 kalau ielts itu 1 sampai 9 kalau tufel 1 sampai 6 6 yang paling tinggi disini kriteriannya kamu dapat nilai 6 kalau kalian the writer has very strong organizational structural and grammatical skill maksudnya penulis kalian sebagai seorang penulis untuk apa namanya ya tufel ini kalian punya organisasi kalimat antara satu dengan yang lain nyambung antara paragraf nyambung mirip dengan yang tadi yang kedua structurnya struktural nah organizational and structural ini maksudnya bukan hanya kalian nyambung secara antara kalimat tapi juga paragraf juga idenya disitu yang mana kalian antara ide yang satu dengan yang lainnya bisa saling mensupport atau bisa saja kalian ada juga kalian menampilkan kontras however kayak gitu juga bisa tapi disitu harus nyambung juga ketika kalian harus memilih Jokowi dan Prabowo gitu bisa kalian mengungkapkan tentang kebaikan Jokowi karena memilih Jokowi sebenarnya saya juga menilai Prabowo ada sedikit baiknya akan tetapi tetap karena kita akan memilih Jokowi nantinya bisa juga mengungkapkan kelebihan Prabowo sedikit tapi ditekel lagi apa ya dimentahkan lagi bahwa ya Prabowo masih banyak kelemahannya ketika ditanya minimal logikanya itu nyambung dan yang terakhir kemampuan grammar kemampuan bagaimana kalian menggunakan structure seperti yang sudah dipelajari skill 1 skill 2 sampai skill berapa kemarin itu sudah menunjukkan semua dimengerti ya ini hanya skornya saja nanti kita masuk intinya bagaimana menulisnya inilah kalau kalian tes di Indonesia sekarang masih hanya satu pilihan yaitu kalian harus menulis menggunakan tangan ya ini takstu ini kertasnya seperti ini di bawah itu kosong nah halaman yang kedua seperti ini halaman satu seperti ini jadi cuman satu lembar teman-teman sekalian satu lembar lembar yang apa di lembaran itu ini nampaknya yang lembaran sebelahnya ini sebelahnya seperti ini kalau kalian mau nulis kesini itu 10 kata kalian ketika mau nulis 250 berarti ke bawahnya harus berapa baris kalau kesini 10 sumpahnya kalian mau dapat 250 kesini 10 ke bawahnya harus ada berapa baris 25 pinter sekali ya dapat 100 kira-kira seperti itu kalian bisa dilihat dari ukuran kalian mau nulisnya kalau tulisan katanya rapi sekali kesini sampai 25 kata gitu ya jadi ke bawah cuma tinggal 10 harapannya ya tetap normal lah ya kata-katanya gitu gambarannya nah disini strategi mau nulisnya gimana teman-teman yang pertama adalah read the question carefully and answer the question exactly as it is asked baca pertanyaannya dan jawab sesuai dengan yang ditanyakan kunci pertama seperti itu baca pertanyaannya dengan seksama jawab pertanyaan itu sesuai jawaban kalian harus sesuai dengan apa yang ditanyakan itu kunci pertama kunci yang kedua organize your response very clearly organisasi diatur diatur bagaimana jawabannya jawaban kamu itu bisa jelas ya contohnya ketika mau bagi paragraf ada 4 paragraf paragraf 1 bicara tentang apa paragraf 2 tentang apa minimal setiap paragraf itu jelas mau bicarakan tentang tentang apa begitu yang ketiga whenever you make any general statement be sure to support that statement ketika kalian mau mengungkapkan statement usahakan buktikan dengan contoh konkret seperti ini kasusnya saya orangnya pintar itu kan hanya opini saya kan nah kalau bisa buktikan tunjukkan kalau saya pintar contoh yang pertama untuk membuktikan saya pintar saya di kelas selalu mendapat ranking 1 nilai saya selalu mendapat 9 atau nilai saya selalu dapat A dan saya selalu tampil di kelas jadi buktikan ketika kalian bilang ketika mengungkapkan sesuatu buktikan dengan contoh konkret sebisa mungkin seperti itu ketika bilang banyaknya bahasa itu menjadi keindahan contohnya kalian ketika mengungkap apa namanya bilang seperti itu contohnya dengan keindahan contohnya ya ternyata bahasa itu memiliki beberapa pronunciation ya ada yang orang contohnya orang Jawa lebih lebih kepada banyak O mungkin ya terakhir kalian banyak-banyak Ono Sopo gitu kalau di Madura itu banyak E Bede Edimah gitu jadi teman-teman sekalian ungkap ketika kalian bicara banyaknya bahasa itu menjadi keindahan buktikan gitu dengan contoh-contoh yang nyata ya kira-kira seperti itu gambarannya yang yang empat stick to vocabulary and sentence structure that you know gunakan kosa kata yang kalian mengerti kalau tidak mengerti tidak usah gunakan dulu ketika kalian ketemu dengan kata-kata bahasa konservatif tiba-tiba kalian wah katanya ini kayaknya menarik atau pluralisme atau implementasi strukturalisasi nah karena seperti bagus gitu ya kata-kata ilmiah kalian menggunakan ternyata tidak nyambung sehingga usahakan kalau menggunakan kata-kata kalian sudah mengerti bagaimana penggunaannya karena kalian harus nyambung bagaimana mengungkapkannya cuma kalau sudah mengerti bagaimana penggunaan kata-kata ilmiah seperti itu yang tinggi kalian gunakan yang kelima finish your essay a few minutes earlier so that you have time to prove what you wrote what you wrote usahakan kalian selesai menulis lebih cepat dari yang ditentukan waktunya karena kalian punya kesempatan untuk memperbaikinya atau mengeditnya ketika kalian dikasih waktu 40 menit kalian harus menyelesaikan 38 menit contohnya masih ada waktu berapa menit saya harus mengerjakan 40 menit tapi saya sudah selesai dalam waktu 38 menit saya punya waktu berapa menit ketika mau mengedit ayo berapa 2 menit ya iya usahakan kalian punya waktu minimal 2 menit untuk mengeditnya kadang orang ketika mau nulis ternyata ketika dibaca lagi masih ada salahnya bahkan kalau kita nulis WA kadang eh ada salahnya gitu kemudian di delete for everyone typo bisa pinter sekali ya typo nah usahakan kalian bisa ada waktu untuk mengeditnya kalau tidak ada waktu itu sehingga kadang kesalahan itu mengurangi nilai kalian nah kita masuk pada intinya teman-teman sekalian usahakan kalian kalau mau menulis gunakan outline seperti ini ini apa ya outline untuk tulisan yang sederhana khususnya untuk IELTS untuk saat ini kalian tulislah empat paragraf saja tidak usah terlalu banyak karena ini bukan skripsi skripsi masa cuma empat paragraf karena ini hanya untuk esai pendek saja cuma kalau kalian mudah bagus dalam menulis ini insyaallah mudah nanti memperhatikan yang lain paragraf yang pertama itu adalah pembukaan introductory paragraf yang kedua paragraf kedua first supporting paragraf paragraf kedua itu untuk men-support atau menjelaskan apa yang ada di paragraf pertama menguatkan paragraf yang ketiga sama supporting paragraf dia apa ya men-support atau mendukung apa yang dijelaskan di paragraf pertama seperti tadi saya milih Jokowi karena saya punya dua alasan itu paragraf pertama karena dua alasan alasan pertama disini alasan yang pertama dia orangnya merakyat oke dengan contohnya bla 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 yang kedua alasan saya milih Jokowi adalah Jokowi itu orangnya jujur gitu contohnya adalah bla 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 terakhir itu penutup 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 pertama orangnya jujur yang kedua merakyat mudah kan seperti itu sehingga kalian sudah jelas di paragraf pertama saya ingin mengantarkan bahwa ada dua alasan alasan paragraf kedua ini menjelaskan alasan yang pertama paragraf ketiga menjelaskan alasan yang kedua yang terakhir penutup mudah dia mengerti ya baik saya lanjutkan kalau sudah mengerti nah secara detail kira-kira seperti ini ini salah satu contoh tulisan ini sudah sangat bagus kalian kalau sudah punya tulisan kayak gini bisa keren sekali saya acungi jempol 4 jempol nah ada yang lagi menjelaskan itu siapa harus berfoto hari ini malam Sofia saya mau dulu nah disini tadi kan sudah ada contohnya pernyataan dan pertanyaan ya every year several language dial some people think that this is not important because life will be easier if there are fewer language in the world nah ini salah satu contoh jawabannya setiap tahun bahasa banyak yang mati ya beberapa orang menganggap ini tidak penting karena hidup semakin mudah dengan semakin sedikitnya bahasa orang ini dia langsung menjawab seperti ini I don't think the fact that fewer and fewer language remain in use every year is an important matter as it let people to live more easier and comfort sabli sehingga bisa terlihat orang ini sangat setuju bahwa dengan semakin dengan semakin sedikitnya bahasa itu semakin bagus karena hidup semakin mudah dan semakin nyaman kata kuncinya semakin mudah semakin nyaman gitu ya nah di paragraf kedua ini dia hanya menjelaskan bahwa semakin sedikitnya bahasa itu semakin mempermudah nah ini ya one reason is that communication in most cases become easier nah ini dikasih contoh-contoh penguat sehingga terlihat bahwa paragraf ini hanya berbicara bahwa semakin sedikit bahasa semakin mudah hidup ini nah paragraf ketiga itu bercerita furthermore sebagai tambahan there will be less need to spend time learning many languages for different purposes semakin sedikit waktu kita untuk belajar bahasa untuk banyak tujuan nah bisa sangat nyata kan kalau kalian di dunia ini semakin sedikit bahasa kita tidak perlu lagi banyak waktu untuk belajar bahasa contohnya ya ketika orang inggris orang australia itu bicara pakai bahasa indonesia yaudah kita gak usah belajar bahasa inggris mereka bisa bahasa bahasa indonesia seperti itulah gambarannya yang terakhir penutupnya i believe that the fall in the number of languages in the use allow people to communicate more easily and as well as focusing their energy on more important aims and purposes kesimpulannya adalah saya percaya bahwa dengan semakin sedikitnya bahasa ini akan membuat orang-orang berkombinasi dengan sangat mudah dan sedikit energi untuk hanya membuang apa ya as well as focusing their energy on more important ya kita bisa fokus energi kita ke hal yang lebih penting dari sekedar hanya belajar bahasa seperti itu nah paragraf pertama itu hanya pembukaan yang kedua itu supporting paragraf yang pertama ini second supporting paragraf jadi mendukung pembukaan semua yang terakhir conclusion itu gambaran besarnya teman-teman sekalian terus disini yang paling penting dilihat provide a topic sentence nah ada pertanyaan lagi seperti ini some people prefer large weddings with a lot of people while other prefer small wedding with only very close friends and family nah saya tanya teman-teman sekalian kalian kalau menikah nanti lebih suka banyak orang yang hadir atau hanya sedikit orang yang hadir yaitu hanya teman dekat gimana silahkan teman-teman sekalian masih dengar suara saya masih Pak nah banyak orang yang hadir Pak banyak orang yang hadir ada nggak yang pengen sedikit yang hadir hanya orang-orang sedikit saja halo mungkin ada juga Pak nah tadi ada yang bilang pengen apa ya pengen banyak orang yang hadir apa alasannya kenapa ketika pernikahan pengen banyak orang yang hadir mungkin agar lebih meriah nah nah itulah bisa apa lagi ketemu teman lama nah ketemu teman lama nah itu contohnya bisa saja kalian mengungkapkan itu terserah kalian jadi pertanyaannya disini memang discuss the advantages of each type of feeding then indicate which you prefer and why disini memang harus kalian mengungkapkan dua-duanya kelebihannya discuss the advantages ketika kalian menjawab disini terlihat sekali ini salah satu contoh bagaimana kalian mengorganisasi atau menggunakan topik yang pertama introductory paragraph paragraph pembuka mention the advantages of large and small wedding dua-duanya dimention secara umum contohnya antara pernikahan yang dihadiri banyak orang dan pernikahan yang dihadiri sedikit orang memiliki kelebihan masing-masing itu paragraph pertama contohnya nah disini paragraph yang kedua kalian listing and discussing the advantages of large reading disini kalian ungkapkan dulu kelebihan dari pernikahan yang dihadiri banyak orang paragraph kedua seperti itu paragraph ketiga listing and discussing the advantages of small wedding kalian ungkapkan apa kelebihan dari pernikahan yang dihadiri sedikit orang kalau di paragraph pertama apa paragraph yang kedua mungkin kalian tadi seperti bilang dihadiri banyak pernikahan dihadiri banyak orang itu lebih meriah dan yang kedua bisa ketemu teman lama sedangkan yang kedua bisa saja kalian bilang small wedding atau pernikahan yang dihadiri sedikit orang itu lebih bagus pertama saya hanya mengeluarkan uang sedikit saja terus kemudian yang kedua saya tidak repot-repot mengeluarkan banyak undangan tidak repot-repot tidak selain tidak merepotkan saya sendiri saya tidak merepotkan orang lain yang harus hadir dari luar-luar daerah contohnya teman kalian sekarang ada yang dari kelementan padahal kalian tinggal di Sumatera harus datang di undang seperti itu terakhir kalian whether you prefer large or small wedding di terakhir inilah kalian harus memilih kalian memilih yang mana meskipun kalian di paragraph kedua menjelaskan tentang kelebihan dari pernikahan dihadiri banyak orang yang ketiga pernikahan dihadiri sedikit orang di terakhir ini kalian harus jelas posisi kalian contohnya meskipun satu sisi pernikahan yang dihadiri sedikit orang itu ada kelebihannya tapi kalau saya sendiri lebih setuju dengan pernikahan yang dihadiri banyak orang dengan alasan seperti yang sudah diungkapkan contohnya banyak orang yang hadir terus kemudian bisa didoakan juga sama orang banyak karena seperti itu intinya setiap paragraph kalian harus jelas apa topiknya yang akan dibahas antara paragraph satu paragraph dua paragraph tiga dan paragraph empat dia mengerti guys pengerti pak ya kita lanjutkan ya tinggal sedikit sedikit lagi nah contoh yang lain adalah contoh pertanyaan what type of novel do you enjoy reading most use reason and example to support your response jenis seperti novel tipe seperti apa yang kamu suka baca yang paling kamu suka baca contohnya kalian di paragraph pertama mengungkapkan bentuk novel yang sangat saya suka adalah bentuk novel romance yang romantis kira-kira percintaan yang pertama kalian baginya paragraph yang pertama ingin kalian mengungkapkan dua alasan baginya novel yang sangat saya suka untuk baca adalah novel yang romantis atau percintaan dengan dua alasan yang pertama kalian tinggal bilang alasan yang pertama kenapa saya suka memilih bacaan novel roman karena ini seperti kebanyakan orang dimana hidupnya suka yang romantis romantis yang kedua paragraf ketiga kalian alasan yang kedua adalah karena novel romantis itu membuat saya bahagia membacanya bahkan ini berkaitan seperti kisah hidup nyata yang saya alami seperti itu yang terakhir secara garis besar ada dua alasan saya suka membaca novel yang romantis yang pertama karena ini seperti kehidupan nyata dan ini juga bersimpungan dengan hidup saya atau saya menikmati membadanya kira-kira seperti itu ini juga mengandakan bahwa setiap paragraf kalian harus jelas topiknya apa nah inilah hal yang penting juga develop supporting idea kalian kan sudah punya topik ya topik seperti ini gambarannya hanya pendek gambarannya hanya pendek seperti ini topik nah kalau yang ini develop supporting ideas bagaimana kalian mengembangkan dari topik itu menjadi lebih detail lagi contohnya ya disini pertanyaannya adalah why it is important to you to learn english support your response with reason and example nah saya bertanya kepada kalian kenapa penting mempelajari bahasa inggris ada yang tahu kenapa penting mempelajari bahasa inggris kalau menurut pribadi saya sendiri pak karena bahasa inggris adalah bahasa internasional jadi secara tidak langsung kita harus mempelajarinya agar tidak ketinggalan zaman ya intinya tadi bahasa internasional ya nah bagus kalian sampai memungkapkan alasan saya belajar bahasa inggris karena bahasa inggris bahasa internasional kasih contoh harus contohnya orang amerika bisa berbahasa inggris orang inggris bisa berbahasa inggris bahkan negara seperti malaysia bisa berbahasa inggris ini membuktikan bahwa bahasa inggris itu digunakan oleh banyak negara internasional ya bahasanya nah itu kalau di sini salah satu contohnya teman-teman sekalian ini ada empat paragraf juga sama contohnya ini paragraf pertama introduction paragraf kedua supporting paragraf pertama paragraf ketiga supporting paragraf kedua terus kemudian conclusion ya sehingga pembukaannya itu hanya seperti ini my reasons for learning english alasan-alasan saya mempelajari bahasa inggris yang pertama contohnya di sini adalah for educational opportunities alasan yang pertama adalah alasan kesempatan dalam pendidikan contohnya adalah kesempatan-kesempatan dalam pendidikan contohnya adalah saya bisa going to university abroad bisa pergi kayak intinya belajar di universitas yang ada di luar negeri going to graduate school abroad bisa menuntut ilmu di universitas di luar negeri atau bisa menempuh master degree atau doctoral degree kesempatan untuk belajar di universitas yang ada di luar negeri atau school graduate school pasca sarjana alasannya adalah necessary to learn english in order to study abroad personal story ini bisa dikaitkan dengan cerita hidupnya kita sendiri contohnya orang yang menulis ini berkiritan tentang kisahnya sendiri the opportunity that I have to get a graduate degree abroad with scholarship from my company ceritanya orang yang menulis ini dia punya kesempatan untuk untuk studi di luar negeri dengan biasiswa yang disediakan oleh perusahaannya ngerti ya alasan yang pertama adalah tentang kesempatan pendidikan nah dijelaskan disini paragraf yang kedua for personal opportunity profesional nah contoh yang kedua adalah dia mengungkapkan di paragraf ketiga ini getting an entry level job in a multinational company advancing to higher position in the company bisa mendapatkan pekerjaan level internasional dan mendapatkan posisi yang tinggi alasannya adalah necessary to learn english in order to succeed in a multinational company ini sebuah kewajiban belajar di bahasa inggris untuk sukses di sebuah perusahaan internasional ya kaitannya dengan hidupnya adalah the low entry level job in multinational company that I got after I was interviewed sehingga dengan kemampuan bahasa inggris kita kita mampu dia ya bisa mampu sukses mendapatkan pekerjaan di internasional kerjaan di perusahaan internasional di saat interview nah mengungkapkan seperti ini dan yang terakhir educational and professional opportunities result from learning english sehingga persempatan dalam pendidikan dan persempatan secara profesional menghasil yang bisa saya dapatkan ketika belajar bahasa inggris gambarannya seperti ini nah yang terakhir teman-teman sekalian tugas kalian membuat seperti ini tugas kalian membuat seperti ini cuma temanya berbeda kalau yang ini menanyakan tentang why it is important to learn english kenapa penting buat kamu mempelajari bahasa inggris sedangkan tugas kalian week ke-11 itu why it is important to you to have friends kenapa penting memilih kenapa penting bagi kamu memiliki teman support your response with reason and example silahkan buat seperti ini tinggal kalian tuliskan apa di sini tugasnya adalah poin-poinnya saja ya seperti ini seperti ini nah harapannya minggu depannya lagi kalian nanti menggabungkan poin-poinnya ini nah untuk saat ini quiznya adalah hanya menuliskan poin-poin contoh sederhana ya dari saya contohnya adalah why it is important to you to have friends kenapa penting sih bagi kamu memiliki teman contohnya di sini dua alasan kenapa penting memiliki teman yang pertama yang kedua alasan saya memiliki teman adalah karena saya punya karena saya punya partner untuk jurhat contohnya kalau saya lagi ada masalah dengan pacar saya saya jurhat dengan teman saya ya terus kemudian kasih contohnya biasa-biasa mamanya jurhatnya menggunakan WA teman saya itu teman satu kelas contohnya di sini siapa Titis ya punya teman riski jadi Titis bercerita bahwa dengan punya teman riski ini saya bisa menjadi ada tempat untuk jurhat atau raja gini ya raja punya teman jurhat teman jurhatnya siapa solehuddin mamanya nah yang kedua alasannya adalah dengan penting memiliki teman karena teman itu selalu memberi motivasi itu hanya contoh saja ya contohnya teman saya itu yang namanya raja itu biasa selalu ngasih motivasi ke saya ketika saya punya masalah dalam mata kuliah seperti saya kemarin hampir saja saya tidak lolos mata kuliah ini nah dengan adanya raja dia ngasih support ke saya ngasih tips dan yang terakhir adalah itulah dua alasan saya yaitu dengan punya teman itu saya punya teman jurhat dan yang kedua saya memiliki teman untuk memotivasi itu teman-teman sekalian quiz week ke sebelah sini tulis poin-poinnya saja seperti ini contohnya yang kira-kira yang berarti ini ya seperti ini ada pertanyaan? silahkan kalau ada pertanyaan ada yang mau bertanya? Longgo selamat menikmati